Pemirsa Braik PLN Batam meminta maaf atas pemadaman bergilir yang terpaksa harus mereka lakukan kepada masyarakat Batam. Pemadaman bergilir merupakan upaya terakhir PLN atas ketidaksanggupan mereka membiayai operasional untuk melistriki Batam dan juga Bintan. Saat ini, PLN Batam masih menunggu kebijakan Gubernur Kepri terkait permohonan kenaikan tarif listrik PLN Batam tahap 2 sesuai Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2017. Pemadaman bergilir di kota Batam khusus pelanggan rumah tangga berat PLN Batam sejak 4 September 2017 lalu hingga kini masih berlanjut. Dalam satu hari, pemadaman bahkan bisa terjadi hingga tiga waktu dengan durasi pemadaman 2 sampai 3 jam lamanya. Menurut Rudi Antono, selaku pelaksana harian humas PLN Batam, pemadaman bergilir ini terpaksa dilakukan PLN Batam karena ketidaksanggupan membiayai operasional untuk melistriki wilayah Batam dan Bintan. Rudi Antono mengatakan, di satu sisi, pelayanan kemasyarakat harus diutamakan. Tapi di sisi lain, operasional PLN harus tetap dijalankan. Rudi mengaku saat ini PLN Batam mengalami defisit biaya pokok penyediaan listrik. Dengan harga jual yang dibayar pelanggan apabila tetap dijalankan, akan membuat PLN tidak mampu secara operasional berjalan normal. Untuk itulah, PLN Batam melakukan penghematan dengan cara pemadaman bergilir. ...menjadi perhatian semua pihak supaya bantu sama-sama untuk mencari penyelesaian ini dengan baik. Karena kami sangat tindak nyaman juga melihat pelanggan-pelanggan di sulur Batam ini terdampak orang mau pergi sholat pas ke masjid, pas maghrib, ada gangguan pada mistriknya, anak-anak mau belajar. Jadi ya, itu kita merasakan sekali. Jadi benar-benar kita minta maaf atas kondisi ini. Rudi juga mengaku tidak nyaman melihat pelanggan mengalami pemadaman bergilir. Ia juga tidak bisa memastikan sampai kapan pemadaman bergilir ini berakhir. Rudi berharap dengan kondisi seperti ini bisa menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah, untuk bersama-sama mencari solusi yang bijak dalam permasalahan yang ada. Hingga kini Rudi mengaku masih menunggu kebijakan dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.